Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Haji Reza Falevi, beserta jajarannya, menggelar rapat persiapan launching booster sinyal karya SMK di Sumatera Selatan. Bertempat di ruang rapat Kadis Dik Sumso, rapat koordinasi ini juga dihadiri asisten bidang pemerintahan dan keserahan Ahmad Gaji, serta Biro Umum dan Kepala Sekolah yang sekolahnya akan dijadikan lokasi launching. Launching yang direncanakan akan digelar bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 2020 ini akan dipusatkan di Kabupaten Okutibur, Sumatera Selatan. Reza Falevi berharap kegiatan ini nantinya dapat berjalan lancar dan didukung semua pihak. Untuk peluncuran booster atau launching itu insya Allah akan dilaksanakan langsung oleh Kepala Daerah kita, Pak Gubernur Sumatera Tan, Haji Hermanderu di Desa Botung, tempatnya itu lokasi kalau tidak ada halangan, di halaman kantor jamatan Semendawai Barat atau Kepala Daerah Desa Botung, di mana hasil karya anak ini langsung akan dicoba. Namun yang terpenting sekarang, kita akan mengisi beberapa tempat-tempat sekolah yang blankspot untuk dapat dimanfaatkan hasil karya tim dari SMK tersebut. Karena itu kebijakan Pak Gubernur, yaitu Pak Hermanderu dengan perangkatnya, Dinas Pendidikan, Pak Reza, dan Kominpo sama-sama mengajak para vendors, para jaringan, para pemangku jaringan untuk bersama-sama mendukung. Di tempat yang sama, Mondia Boni, Kepala Bidang SMK Distrik Sumatera Selatan, mengungkapkan ini adalah jawaban SMK di Sumsel atas tantangan Gubernur beberapa waktu lalu yang menyihinkan SMK di Sumsel dapat membuat alat penguat sinyal yang nantinya diperuntukkan untuk sekolah-sekolah di Sumsel yang mengalami kesulitan mendapatkan sinyal. Terima kasih, jadi booster sinyal ini merupakan jawaban kami atas tantangan Bapak Gubernur pada penguruhan forum OSIS Sumatera Selatan saat itu di SMK 3 sekitar bulan Maret tahun 2020 bahwa Bapak Gubernur menginginkan daerah-daerah yang blankspot atau lemah sinyal akan diisi dengan sinyal yang baik. Kemudian Bapak Gubernur menantang SMK untuk bisa membuat booster sinyal. Kemudian dari tindak lanjut dari hal tersebut ada 15 sekolah yang mengikuti lomba tersebut dari seluruh Sumatera Selatan. SMK di Sumatera Selatan berjumlah sekitar 300 sekolah. Dari 15 sekolah itu kemudian didapatlah beberapa menang lomba tetapi kemudian kita berinisiatif bagaimana dengan digabungkannya berbagai macam produk bukuatan SMK ini sehingga menghasilkan hal yang maksimal. Itulah nanti yang akan dironcing oleh Bapak Gubernur pada tanggal 28 Oktober nanti rencananya akan diadakan di Desa Betung, kemudian di Desa Surabaya, kemudian di Desa Payaraman, dan di Muara Enim di Danau Su. Untuk booster sinyal itu sendiri dari tower utama ke penangkap sinyal itu sekitar berjarak 20 km masih bisa kita tangkap kemudian bisa disebarkan ke radius 2 km di sekitar desa di tempat tower tersebut di Pasang. Ya harapan kita tentu saja ini baru awal, kita baru meloncing untuk beberapa tempat sebagai pilot project karena ini begitu banyak luntutannya, kita tetap harus menyiapkan sertifikasinya untuk ke depan, kemudian memang kita juga perlu hak patent untuk memasarkan produk kita secara legal setelah launching ini itu akan kami urus segera. Kami sudah bekerja sama dengan Baluon dan Kominku dan Dinas Terkaitan. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, Kamerawan Marwah, Palembang Baru TV menggabarkan.